akhir pekan memang waktu yang tepat untuk berwisata satu tempat wisata yang bisa anda kunjungi adalah air terjun Madakaripura air terjun Madakaripura berada di desa Negoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo Jawa Timur lokasi air terjun ini tak jauh dari Gunung Blomo air terjun Madakaripura dipercaya sebagai tempat persinggahan terakhir dan meditasi patih dari kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada untuk mencapai air terjun Madakaripura pengunjung harus berjalan kaki sekitar satu kilometer dari loket tiket setelah itu pengunjung harus melewati jalanan setapak rute jalan setapak berada di samping aliran sungai yang berasal dari air terjun Madakaripura sepanjang perjalanan pengunjung disubuhi panorama tebing yang hijau di kanan dan kiri jalan setelah melewati jalanan setapak pengunjung harus melewati daerah air terjun nah bagi pengunjung yang tak ingin berbasah-basahan bisa membeli jas hujan yang banyak dijual di area air terjun untuk menuju air terjun utama yakni air terjun Madakaripura pengunjung juga harus melewati aliran sungai jalan licin dan berbatu membuat pengunjung harus berhati-hati setelah sekitar 10 menit melewati deretan air terjun dan jalan berbatu pengunjung akan tiba di air terjun utama yakni air terjun Madakaripura air terjun Madakaripura menyuguhkan panorama alam indah nan memesona udara dingin air yang jernih dan suara gemericik air menambah indah pemandangan air terjun Madakaripura memiliki tinggi mencapai 200 meter dari dasar jerah membuat air terjun Madakaripura menyandang predikat sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa harga tiket masuk menuju air terjun Madakaripura untuk wisatawan lokal adalah 18.000 rupiah sementara untuk wisatawan asing 36.000 rupiah wisata air terjun Madakaripura juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti toilet musola dan warung makan namun seluruhnya hanya ada di sekitar loket tiket dari ProBolinggo Jawa Timur, Rotwi Prastika melaporkan selamat menikmati